Assalamualaikum, Halo Sobat M18 Project semua dimana saja berada, semoga tetap sehat dan semangat selalu ya, amin. Memasuki bulan Agustus tahun 2022, tahapan pembebasan lahan Tol Jogja Solo atau Tol Joglo di Tirto Martani. Kalasan, memasuki tahap musyawarah warga, disebutkan bahwa di wilayah Tirto Martani tersebut, jumlah bidang terdampak ada 4 padukuhan, inilah ulasannya. Namun sebelum berlanjut, bagi yang belum mohon jangan lupa subscribe channel ini dulu ya, biar kita semua tetap semangat selalu. Jika sudah subscribe mari kita lanjut, terima kasih. Musyawarah warga tersebut bertujuan menentukan bentuk ganti kerugian yang akan diterima warga. Rata-rata warga terdampak tetap memilih uang sebagai bentuk ganti kerugian. Hal itu dinilai lebih menguntungkan masyarakat. Setelah kegiatan musyawarah warga di Tirto Martani selesai, kami akan melanjutkan proses pembayaran ganti kerugian untuk Kalurahan Purwo Martani, kata Kepala Bidang Pengadaan Tanah BPN Kanwil D.I.E. Margareta Elia Lim Putra Nintias seperti yang dilansir dari Harian Jogja. Dijelaskan, bahwa Tim Panitia Pengadaan Tanah atau P2T, pembangunan Jalan Tol Joglo Seksi 1 dan 2 terus bekerja secara paralel dari kalurahan per kalurahan. Kemudian dikatakan bahwa di wilayah Tirto Martani, jumlah bidang terdampak sebanyak 244 bidang dengan jumlah pemilik bidang 281 orang. Mereka berasal dari 4 padukuhan mulai dusun kundung, sembur, berintikan, dan kali mati. Elia meyakini, tahapan-tahapan pembebasan lahan tol Jogja Solo baik untuk Seksi 1 maupun Seksi 2 dapat berjalan lancar. Hal itu juga membutuhkan kerjasama dan dukungan dari warga terdampak. Proses pengadaan lahan tol akan terus berjalan. Mudah-mudahan nilai ganti kerugian yang diterima sudah layak. Hanya ada 2 kasus keberatan, tol Joglo, yang diajukan ke pengadilan, katanya.